Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Filosofi Ketupat dan Lepat Konon Sunan Kali Jogolah yang pertama kali memperkenalkan tradisi kupatan pada masyarakat Jawa Bahkan Sunan Kali Jogol inilah yang membudayakan dua kali bakda yang pertama yaitu bakda lebaran dan yang kedua adalah bakda kupat yang dimulai seminggu sesudah lebaran Dalam filosofi Jawa Ketupat memiliki makna khusus teman-teman yaitu ketupat atau kupat merupakan kependekan dari ngaku lepat dan laku papat Ngaku lepat artinya mengakui kesalahan Laku papat artinya empat tindakan Kita bahas dulu yang ngaku lepat Tradisi sungkeman menjadi implementasi ngaku lepat atau mengakui kesalahan bagi orang Jawa Sungkeman mengajarkan pentingnya menghormati orang tua bersikap rendah hati, memohon keikhlasan dan ampunan dari orang lain Sedangkan laku papat itu ada empat macam yaitu lebaran, luberan, leburan, sama laburan Kita bahas dulu yang lebaran teman-teman Lebaran ini kan maknanya kan sudah usai Ini artinya menandakan berakhirnya waktu puasa Sedangkan luberan itu kan meluber atau melimpah Yaitu sebuah ajakan untuk bersedekah untuk kaum miskit Yaitu berupa pengeluaran zakat fitrah Sedangkan leburan itu kan sudah habis Maksudnya yaitu dosa dan kesalahan yang akan melebur habis Karena setiap umat Islam dituntut untuk saling memaafkan satu sama lain Sedangkan laburan berasal dari kata labur Dengan kapur yang biasa digunakan untuk pencernih air maupun pemutih dinding Maksudnya supaya manusia selalu menjaga kesucian lahir dan badannya Kita bahas dulu filosofi kupat dan lepet Kupat ya, kita bahas dulu yang kupat Kenapa mesti dibungkus janur Janur itu kan diambil dari bahasa Arab Janur, yaitu telah datang cahaya Bentuk fisik kupat yang segi empat ibarat hati manusia Saat orang sudah mengakui kesalahannya Maka hatinya seperti kupat yang dibelah Pasti isinya putih, bersih, hati yang tanpa iri dan dengi Kenapa? Karena hatinya sudah dibungkus jahaya atau janur Sedangkan lepet Lepet itu silap kan rapet Monggo dipun silap yang kan rapet Mari kita kubur atau tutup yang rapat-rapat Jadi, setelah ngaku lepet Meminta maaf, menutup kesalahan yang sudah dimaafkan Jangan diulangi lagi Agar persaudaraan kita semakin erat Seperti lengketnya ketan dalam lepet Mudah-mudahan Tradisi kupatan ini tidak hanya sekedar tradisi tahunan Tetapi kita bisa memahami makna dari tradisi para leluhur kita Dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih Rahayu sagung dumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!